Buya Yahya menjawab kemudian bagaimana hukumnya ketika melaksanakan sholat tarweh cepat-cepat seperti apa terlalu cepat terlalu tergesa-gesa seperti itu Ustaz terima kasih Buya atas pertanyaan walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah banyak yang kami hadirkan dalam pertanyaan-pertanyaan singkat mungkin yang kenal YouTube tanya kepada Ustaz YouTube yang enggak Alhamdulillah mungkin Ibu ini Ibu yang enggak pernah kenal dunia YouTube Alhamdulillah Ibu baik aman makanya bersah bertanya kalau masih suka nonton YouTube ceramah kok masih enggak tahu ini Ibu disalahkan ini tapi kalau Ibu yang polos enggak pernah kenal dunia YouTube masuk akal pertanyaannya atau Ibu ini adalah majlis baru dimaafkan kalau sudah lama di sini bertanya keterlaluan ibu baru kayaknya ya baru dimaafkan nanti jadi sering masalah tarweh kita bahas bahkan ada buku yang dibahas hampir setiap tahun adakah tarweh yang bid'ah tidak ada tarweh yang bid'ah seberapapun anda melakukan sholat di malam bulan Ramadan itu menjadi qiyamul layl yang diterima oleh Allah 2 rokaat sah, 4 rokaat qiyamul layl, 10 rokaat qiyamul layl, 16 qiyamul layl ada pun penyebutan tarweh itu ada istilah khusus adalah qiyamul layl di bulan Ramadan dalam adhab syafi'i harus memenuhi syarat hitungannya baru disebut tarweh adalah 23, 20 plus fitirnya kalau sholatnya 20 fitirnya 3 dalam adhab syafi'i dan jumhur ulama lalu bagaimana ingin kurang dari itu? ya dapat pahala qiyamul layl gak ada yang bid'ah gak ada yang bid'ah sebab yang ditemukan sholat tarweh nabi gak ada bilangannya yang jelas nabi melakukan sholat diikuti sahabat nabi di hari kedua nabi sholat diikuti sahabat nabi hari ketiga nabi sholat diikuti sahabat nabi hari keempat nabi sholat malam Ramadan diikuti sahabat nabi karena banyak nabi gak keluar lagi nabi gak keluar lagi setelah itu karena takut menjadi wajib nabi disini gak ada bilangannya maka tarweh itu gak ada bilangannya sebetulnya aslinya terlah tarweh gak ada bilangannya kemudian zaman sayyidina Umar bin Khattab baru dijelaskan bilangannya jadi bilangannya tarweh menjadi 20 rakaat nah maka orang melakukan tarweh 14 rakaat sah yang melakukan 20 rakaat juga sah yang melakukan 14 rakaat dapat sunnah nabi yang 20 rakaat dapat sunnah nabi ya kan cuma kelebihannya kalau 20 rakaat 2 sunnah jika 14 rakaat adalah sunnah nabi kalau 20 rakaat sunnah nabi dan sunnah sahabat nabi yang nabi menyebutkan wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin tidaknya kau mengamalkan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin solat malam adalah sunnah nabi 20 caranya adalah sahabat nabi maka kenapa ulama 4 madhab mendahulukan 20 rakaat karena apa itu mendapatkan 2 kesunnahan sunnah nabi dan sunnah khulafai rasyidin sehingga bilangannya gak perlu diperdebatkan kenapa milih 20 kenapa banyakkan sahabat nabi di 20 yang 12-14 ya sah-sah saja cuma sayang sekali dong Ramadan setahun sekali kok hanya mengambil yang sedikit jadi yang membidahkan itu yang salah yang mengatakan 20 rakaat bidah salah yang mengatakan 10 rakaat bidah salah tidak terawah pun juga gak dosa kok namanya sunnah ini sudah biasa kami hadirkan di sini karena ibu baru harus disambut ini insyaAllah baik seperti itu jadi terawah 20 rakaat itu merupakan 2 sunnah dan itu yang dilakukan oleh 4 madhab hampir 4 madhab hampir kompak 20 rakaat kecuali madhab malik saja ibu ibu madhab syafi'i hambali hanafi rata-rata 20 rakaat ada madhab malik ada pendapat yang kedua madhab malik itu anda boleh mengambil bukan 20 rakaat tapi cuma 36 rakaat jadi seperti itu jadi yang khilaf diantara 4 madhab antara 20 dengan 36 rakaat ada pun selebihnya 10 sah alhamdulillah masih mau sholat daripada nonton televisi dan sebagainya alhamdulillah supaya tidak ribut masalah ini cuma hibuan kami kepada semuanya yang ngurusi sholat dan masjid lakukan yang terbaik karena imam akan dicontoh kalau imamnya 20 pasti jamannya ikut 20 coba kalau imamnya 10 yang 20 sedikit sementara bulan ramadhan bulan ibadah ambil baca buku kami tentang adakah terawah yang bit'ah itu kami hadirkan ringkas ringan bisa dibaca di mana-mana karena bukunya buku saku kemudian hukum sholat yang cepat sholat cepat itu bukan dilarang asalkan tumak ninahnya ada bacaannya benar cepat itu kan relatif kalau cepat menurutnya ada orang itu sholat trawehnya adalah dua jam maka yang satu jam dianggap cepat jadi sesuai maksudnya kalau cepat ngebun amin main-main ibadah ya dosa dong main-main ibadah kok main-main niatnya tidak main-main tapi gayanya main-main nggak ada ruku nggak ada itu ma'ninah nggak ada bacaan fatihah itu kan ada hurufnya kan perlu waktu ada panjang ada pendek kalau membaca surat al-fatihah ada huruf satu yang hilang surat fatihahnya nggak sah kok bagaimana bacaan yang ngebut itu fatihahnya lengkap atau nggak jangkap atau tidak jangan tanyakan saya tanyakan guru korek kan di pondoknya ada juga membaca al-koran bisa nggak baca fatihah begitu sah nggak panjang pendeknya mana kata imam nawawi kalau ada orang baca fatihah seperti itu ngebut sampai baca fatihahnya nggak jelas ada lahan maka wajib bagi imam untuk menghentikannya imam itu pemerintah kalau tidak dosa semuanya dan kalau anda melihat imam semacam itu anda wajib tidak mengikutinya kenapa anda mendukung kesalahannya dan bermasalah ini sudah jelas hukumnya kalau itu kan keramatnya seorang kiai soalnya cepat tapi itu keramatnya anda tidak punya keramat tidak boleh ikut tetap misalnya wah ini kiai dia dia sudah melihat sholatnya biarpun cepat sebetulnya dia sempurna bacaannya dia yang wali ente bukan wali jangan ikut-kutan kalau gitu ya tinggalkan biar dia jadi wali sendiri sudah alasannya macam-macam didukung karena dia adalah karena tidak ada seperti itu syariat itu jelas jangan kita itu membela yang salah biarpun itu di rumah kita salah di rumah kita yang salah harus diingatkan guru kita atau kelompok kita salah kita itu kadang dikuasai oleh namanya fanatik buta hanya membela kaumnya saja bukan membela Allah dan Rasulnya Wallahu'alam bisauh selamat menikmati